Dunia semakin panas. Asap dari kendaraan kita dan pembangkit tenaga listrik menghasilkan zat karbon yang memenuhi atmosfer bumi. Karbon ini menjebak panas matahari dan menghangatkan bumi. Pemanasan global ini membawa perubahan iklim yang berbahaya. Kini banjir, badai dan permukaan laut yang meninggi mengancam banyak orang. Bagi masyarakat pesisir Sulawesi Tenggara bahaya ini menjadi sangat nyata. Kekuatan arus yang semakin deras terus ombak yang besar-besar kondisi yang demikian yang membuat masyarakat kami tidak berdaya. Bada yang makin besar membuat nelayan enggan melaut. Di musim-musim seperti itu nelayan tidak bisa mencari. Ini berarti tidak ada penghasilan dari penangkapan. Desa kehilangan lahan karena laut makin tinggi. Ini memaksa beberapa keluarga meninggalkan rumahnya. Pantai ini dulu pasar yang ramai. Awalnya di sekitar ini adalah daratan. Daratan yang dihuni oleh beberapa warga. Masa depan sudah jelas. Bila masyarakat pesisir tidak beradaptasi pada perubahan iklim, rumah dan mata pencaharian mereka akan terancam. Namun ada harapan. Pemerintah Indonesia sedang menyiapkan masyarakat pesisir menghadapi masa depan. Kementerian Kelautan dan Perikanan mempunyai beberapa strategi. Yang pertama adalah melakukan identifikasi tingkat kerentanan desa pesisir. Dari situ kita menyusun rencana aksinya. Untuk tingkat kerentanan kita dibantu oleh UISID melalui program IMAX-nya. Sehingga dipikir oleh 100 desa yang sudah dinilai tingkat kerentanannya. Proses ini bernama Icatch atau MBAPI. Icatch telah berjalan di sini, di desa Lia Bahari. Proses Icatch berawal dengan suatu kajian kerentanan. Selama tiga hari, warga membuat gambar desa dengan bimbingan fasilitator Icatch. Menyusun kalender berisi seluruh kegiatan di desa setiap bulan dan mengidentifikasi akibat perubahan iklim yang mengancam desa. Dampak yang paling membebani bagi masyarakat itu disepekati oleh mereka sendiri. Partisipasi masyarakat dalam proses ini sangat penting. Ini bukan kita merencanakan bukan kebutuhan orang. Tetapi memang betul-betul lahir dari kebutuhan masyarakat desa tersebut. Di desa Lia Bahari, masalah terbesar adalah puting beliung yang semakin parah. Ini menghentikan nelayan melaut. Jadi di tahap berikut, warga membuat rencana pengembangan industri rumput laut. Ini sebagai sumber penghasilan alternatif ketika tidak bisa melaut. Pemerintah mendatangkan ahli industri rumput laut dan membantu masyarakat mewujudkan rencananya. Dinas Kelautan dan Perikanan melakukan eksen men-support masyarakat dalam pengadaan bibit rumput laut. Kini, masyarakat menjalankan rencana adaptasi iklim mereka. Dan kepala desa optimistis cara budidaya baru ini akan menghasilkan panen lebih besar tahun ini. Masyarakat saya sangat berterima kasih dengan bantuan IMEX yang telah menyusun dua buah buku ini. Karena dari sini, dari kedua buku ini merupakan pedoman bagi masyarakat bagaimana bertotok tanam selanjutnya. Karena di sini telah diatur dua kalendernya. Ini hanya satu dari banyak kisah sukses iCatch. Kita kan sudah melakukan kajian kerentanan masyarakat pesisir, kerjasama IMEX dengan pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara dan lima kabupaten kota di Sulawesi Tenggara. Desa rumba-rumba di Konawe Selatan menyusun rencana adaptasi iklim pada Maret 2013. Sekarang, warga sudah mewujudkan rencana ini. Mereka telah membangun tembok 300 meter dan menanam pohon bakau baru untuk melindungi rumah mereka dari ombak. Mereka memperbesar perangkap ikan agar tetap bisa menangkap ikan saat laut berbahaya. Mereka mengembangkan industri rumput laut dan lobster sebagai sumber mata pencaharian yang aman. Di saat-saat yang mereka istirahat itu bisa ada kegiatan lain dari selain daripada penelayan ini, memancing. Masyarakat juga mendatangkan pakar untuk membantu mereka mengembangkan industri kecil bagi istri nelayan. Kini para istri bisa membantu suami mencari nafkah. Ibu-ibu mengelola restoran bakso rumput laut, bisnis gula aren, dan bisnis mengeringan ikan agar stok aman ketika sulit menangkap ikan. Program-program ini membawa dampak sangat positif. Ibu-ibu ini, inilah yang mempunyai kegiatan tambahan ekonomi yang sangat membantu sekali. Istri bisa membantu suami cari kerja. Tidak ada lagi derajat suami tinggi, sama. Semua ini mungkin dengan iCatch. Ketika pemerintah dan masyarakat mengkaji kerentanan desa terhadap perubahan iklim dan beraksi bersama, nelayan lebih aman dan punya sumber penghasilan baru, perempuan mempunyai peran dalam menafkahi keluarga mereka, usaha kecil berkembang, dan seluruh desa siap menghadapi perubahan iklim. Coba mari ikuti kami yang di Desa Liapahari Indah. Kalau Desa Liapahari Indah bisa saja terhadap hasil dari kalender ini, kenapa desa-desa tetangga tidak? Sampai jumpa di video selanjutnya.